Intro Gubernur Jawa Tengah mengapresiasi keberadaan pabrik mebel di kota Semarang yang produksinya sudah dikenal luas oleh internasional. Mebel dengan ciri khas artistik ini bahkan menjadi incaran artis internasional seperti Evander Holyfield, Paris Hilton, Kim K. Darsian, hingga Lady Gaga. Sambil berolahraga pagi mengayu sepeda, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyempatkan diri mengunjungi PT Harrison dan Gil Java atau HNG yang berada di Jalan Raya Kauman Kudu Genuk, kota Semarang. Kedatangan Ganjar tidak lain untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan secara benar oleh perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah. Saat memasuki area pabrik mebel bergaya artistik unik ini, Ganjar tampak terpesona, berbagai karya kerajinan tampak sedang diolah oleh para karyawan pabrik tersebut, mulai dari dipan, meja, kursi, hingga hiasan dinding. Ia berharap produk semacam ini akan semakin tumbuh dan mampu menopang perekonomian di Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Makin lebih banyak lagi ya, makin lebih banyak lagi kita bisa tahu produk kita cukup berkualitas dan kita bisa menunjukkan bahwa produk furniture Jawa Tengah berkelas dan 100 persen produknya ini adalah ekspor Eropa, Amerika, Timur Tengah dan ternyata brand-brandnya juga cukup pernah amat di sana. Inilah yang kemudian coba kita dorong sehingga mereka, perusahaan-perusahaan seperti ini akan bisa dibangkit. Nanti saya kagus ngecek protokol kesehatannya, bagus gitu ya. Direktur PT HNG Jawa Marta Siahaan menjelaskan, hasil karya perusahaannya saat ini sudah diekspor ke sejumlah negara di wilayah Amerika, Eropa, Timur Tengah, juga Asia. Tak hanya itu, label ini juga sering mendapatkan pesanan dari sejumlah artis Hollywood, seperti Paris Hilton, Kim K. Darsian, Lady Gaga, dan Evander Holyfield. Diakui Marta, produknya mendapatkan tempat di hati penggemar karena desainnya yang unik dan berbeda dari kebanyakan. Itu rata-rata untuk dari Hollywood ya, itu mulai dari Kardashian, Holyfield, kemudian juga Britney, kemudian itu banyak yang lain asis-asis yang lain. Kenapa Mbak? Karena desainnya memang tidak umum, desainnya itu tidak umum, dan memang khususnya untuk ukir ya, khususnya untuk ukir itu, saya pikir ukirnya Indonesia itu gak salah di mana-mana. Bermacam jenis mebel berbahan dasar kayu tersebut dijual mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Marta menambahkan pandemi corona juga berpengaruh terhadap permintaan mebelnya yang saat ini juga turut menurun.